Intro Bercanda Thomas Alva Edison adalah salah satu ilmuwan yang berhasil menemukan lampu Di USA Yang beresan Udah mau Udah mau Beneran deh Besok aku diundang adeknya aku ga mau Gak masuk akal Kalo masuk akalnya? Kalo masuk akal itu orang mana? Menemukan lampu apa? Bener lampu biasa atau lampu apa? Di USA Lah emang menemukannya di sana? Di mana? Kota? Tepatnya di mana? Di kota apa dia? Ini di lab, di laboratorium ngapain di kota? Selama gua bikin teka teki baru sekali lu ada tulisan jawaban di USA USA Itu kan singkatan gak? Di USA USA nya aja itu udah Inggris singkatan United State of America Yes Kalo pake bahasa Inggris, Inggris dong Bisa pake on atau in Iya Saya tanya tadi Ketika yang menjaga wilayah udara NKRI Anda ngotot jawab TNI AU Itu singkatan juga Kenapa ngotot boleh sekarang? Tapi Indonesia Tentara nasional Indonesia Katan udara Ini di Di itu kan Indonesia Maksudnya di USA Iya Seharusnya kalo itu kan lebih jelas Met in USA Met in China Met in Taiwan Met in orang ini gimana caranya? Met in Met in Met in On off itu nomor Maksudnya gini Dia mau di USA Mau di Klaten Mau dimana aja Kalo lampunya gak hidup kan gak bisa Eh Dia bukan hanya Menemukan lampu yang hidup Anda tau Nih saya Akhirnya terpaksa cerita sejarah Oke BK orang bener BK orang bener Nih 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 saya tanya Sebelum Thomas Alva Edison Menemukan lampu Dia menemukan apa? Karena banyak penemunya Anda harus tau Karena ini sejarah Mesin Oh buka Enggak Menemukan pasangan hidupnya Listrik Dia menemukan masalah karena gelap Enggak dong Apa dong? Saklar Kenapa saklar? Kenapa saklar? Kalo menemukan lampu gak ada saklarnya Nyalainya gimana? Aku ketemu dulu saklar Pada saat percobaan belum ditemukan saklar pak Masih kabel apa kabel dihubungin Cok Lampu aja belum Masa ada saklar? Iya Eh Lampu Dular mana Dular mana dia nemuin saklar Atau nemuin lampu? Eh Nemuin saklar dong Dia sama Dia bikin saklar buat apa kalo gak ada lampu? Ya terserah buat mesin cuci juga buat Apa itu? Apa itu? Apa itu? Songong gitu ya Masih ada satu pertanyaan terakhir ini akan dilakukan secara rebutan Silahkan ini adalah pertanyaan terakhir terakhir Aduh Ya Kita Ini terakhir rebutan saya beri poin 101 Ya Oh iya Bersaing nih 101 Ya biar masih ada harapan untuk tim B Oke Kalau tim B jawab benar berarti tim B yang bisa menang Ya Iya Tim yang belnya berbunyi terlebih dahulu boleh harus menjawab terlebih dahulu Pertanyaannya ada lima kotak Huruf kedua A Alat elektronik Yang hanya dapat digunakan untuk mendengarkan Lagu Informasi Dan berita Silahkan tim B atau tim B Telepon itu bisa di balbari Tim B Enggak dia yang mencet Yang harus menjawab bukan yang mencet tapi yang belnya berbunyi terlebih dahulu aja Iya betul Hancurannya seperti Besok lu kalau jerawatan jerawat lu yang mencet ya Bel gua juga gak bunyi lu mencet-mencet aja lu Gua ada pegangan gua lagi belnya Itu berapa kotak ya kepegang bel lu Maaf kesengaja Gara-gara lu nih gua jadi gila nih Silahkan tim B Pulang lagi pertanyaannya Hei alat elektronik yang hanya dapat digunakan untuk mendengarkan lagu, informasi, berita Hanya untuk mendengarkan Hei Sudah bunyi tim B Harus jawab Ken pekanyaannya diulang Enggak dong Tapi sudah Alat elektronik Yang hanya bisa digunakan untuk mendengar Bagus 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 Kita kunci jawaban tim B Bagus Mohon maaf Kuncinya leto ya Tim A Bantu 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 Kita kunci jawaban tim A Bantu Bantu untuk mendengar Kita akan buka sudah ada dua jawaban Tim A menjawab Bantu Malah udah pulang udah Tim B menjawab Bagus Bantu Tim yang jawabannya benar yang akan menang Kalau dua-duanya salah Tim A yang akan menang Alat elektronik yang hanya dapat digunakan untuk mendengarkan lagu, informasi, dan berita Pas on Pas on Pas on Pas on Kalau Pas on Enggak fungsi dia Pak yang ditanya alat Pas on tuh bakal volume yang dikecilin Misalkan denger Pak yang ditanya alat pak Alat-alatnya apa Alatnya apa emang Alatnya apa emang Oke angap radio Pas on Volume aja dikecilin Mau denger apa Kan bisa denger dari radio tetangga yang volumenya dikecilin Yang pasti pas on Pas on itu kan mau nama alat Mau pas on kalau kita pasrah aja udah Gak bisa sih Masa cepat pas on Iya Gua juga tau dok Pas on nomer berapa Pas on Tapi kan itu ada spasinya Eh Sejak kapan TTS butuh spasi Iya Gak ada TTS spasi Cuma kan ini alat Keterangan benda Bukan Bukan pas on Ini kasusnya sama tuh Sama diusaha Pasti Iya Ini keterangan ke jalan Ini kan ada kata benda Ada kata keterangan Iya Iya Dalam ilmu tata bahasa itu kan ada yang namanya Nih bumbu bahasa nih pak Nilai bahasanya berapa sih calontem waktu itu Oh sepuluh Sepuluh Temen temen seratus sih Kan ada subjek Predikat Objek Keterangan Nah Misalnya Bedu Menyalakan radio Di dapur Nah Bedu Subjek Menyalakan Radikat Radio Objeknya Di dapur Keterangan Nah terus masalahnya apa Masalahnya itu pertanyaannya itu Pertanyaannya dan jawabannya Sebenarnya Menyalakan Radio Itu berarti radionya Kondisinya jadi On Bisa didengarkan jadinya On kalo gak dicolokin ke listrik Ya on pak On kalo gak dicolokin tuh Belum on Namanya Hei Cholokin gak dicolokin Cholokin 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 Kita harus bacakan skor akhir Cholokin Bener kan Enggak 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 Apa sih apa du Dari Dari 7000 orang Yang jawab gini Cuma satu Kayanya du Kalo setujuh orang Disurvey Yang jawabannya itu Cuma satu orang Siapa itu orang Iya itu juga orang yang lagi Nyaris radio Kesetrum Pas on Pas on Kita akan bacakan skor akhir Tim A Seratus Dan tim B Enol Tim A menang Dan buat pemisah yang di rumah Jangan lupa nih ada pengumuman pemenang bisa langsung kamu cek di netplay Jadi buat kamu langsung shake shake and phone kamu dan join di netplay sekarang juga Terima kasih 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 Terima kasih